Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluarga ku. Ayah terkena serangan stroke, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis, sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall. Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa penyakit jantung ini bisa diturunkan? Terlebih lagi jika kedua orang tua kita pernah mengalami yang namanya serangan jantung. Gejala yang ditimbulkan ketika mengalami serangan jantung. Yang pertama adalah nyeri dada bisa menjalar hingga ke tangan kiri. Yang kedua bisa terdapat mual dan muntah. Yang ketiga biasanya disertai dengan sesak napas hebat. Efek yang ditimbulkan ketika mengalami serangan jantung adalah yang pertama penurunan kesadaran. Yang kedua bisa terjadi kematian jaringan dari jantung itu sendiri. Dan yang terakhir ini bisa menyebabkan kematian. Berbicara mengenai kesehatan, saya mau tanya nih apakah Anda kenal dengan diri Anda? Anda harus kenal, kenapa? Supaya kita tahu kita punya faktor resiko apa saja. Betul. Ya kalau kita kenal dengan diri kita, kita tahu faktor resiko penyakit apa saja. Kita bisa melakukan langkah yang tepat untuk melakukan pencegahan. 100 buat Kang Ronald, ya setuju aliasnya, setuju-setuju kan. Karena memang ya lebih baik mencegah daripada mengobat. Masih relevan sampai hari ini loh. Masih relevan untuk saat ini, apalagi kalau Anda sudah ada warisan dari leluhur. Dari orang tua misalnya punya masalah faktor genetik sakit jantung. Atau kebiasaan-kebiasaan yang memang diturunkan oleh orang tua. Itu sudah harus lakukan pencegahan Kang. Makanya kita akan kupas tuntas masalahnya dan carikan solusinya untuk Anda. Ya kita akan bahas di Bincang Etalase Smart Shopping. Happy Life. Nih ya. Kalau beliau ini punya masalah dengan penyakit jantung, setuk keturunan kayaknya ya. Ayahku dan empat saudaranya yang lain itu meninggalnya adalah jantung. Mbak Nes gimana rasanya? Punya faktor genetik yang sangat kuat untuk penyakit jantung. Akhirnya ada satu alat yang luar biasa yang sudah lama membantu kesehatan saya. Dipakai dengan cara yang mudah. Tetapi saya juga mesti ngecek. Apakah alat ini benar-benar bekerja dan berdampak sama tubuh sehingga selalu melakukan medical check up. Rutin ya? Rutin. Setiap tahun. Karena saya itu kan sebetulnya kelihatannya gemaripa lojinawi, toto tabirum kertora hajo. Padahal sih sebetulnya penyakitan gitu ya. Nah sehingga perlu memberikan hadiah kepada diri sendiri setahun sekali di hari ulang tahun melakukan MCU. Medical check up. Hadiah ulang tahun healing betulat medical check up supaya kita kenal sama tubuh kita. Faktor resikonya apa saja gitu kan ya. Betul, dan yang pertama kan pasti dikasih tahu masalahnya adalah penyakit degeneratif jantung, kanker, lalala segala macam. Nah itulah yang pertama kali difokuskan kalau jantung mengenai kolesterol dan jantung itu selalu dicek. Laser ini, si alat ini sangat membantu sekali buat hidup saya. Jadi waktu aku menopause, saya nggak dapat hot flush, nggak dapat keringetan, nggak dapat detak jantung yang berdegup, tak beraturan, nggak dapat. Tapi tidak, sakit kepala. Laser ini sangat membantu untuk deep sleep. Tidurnya tuh nyenyak banget. Kalau nggak kan kebangun-bangun. Yang dirasain sama Mbak Nas, before afternya seperti apa Mbak Nas? Oh jauh dong, rasa badannya lebih bugar. Kemudian hasil MCU juga kolesterol dan apa segala macam, urusan darah lebih aman. Kalau yang nyata-nyata untuk keseharian adalah kualitas tidurnya lebih baik sehingga paginya lebih bersemangat. Cerita dari Mbak Nas ini mengingatkan kepada Anda ya saudara bahwa kalau misalnya Anda punya masalah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi yang ujung-ujungnya bisa mengakibatkan komplikasi serangan jantung, stroke, atau pengentalan darah. Hati-hati ya, Anda harus melakukan tindakan pencegahan sekarang juga gunakan Eculaser Pico. Eculaser Pico ini menggunakan 10 titik laser berintensitas rendah atau kita sebutnya low level laser terapi. Dengan panjang gelombangnya itu 650 nanometer yang akan menyinari langsung nih ke pembuluh darah kita. Ini membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita dengan meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Jadi tepat banget ya untuk menjadi bagian dari gaya hidup kita saudara ya. Meskipun disinari itu di pembuluh tangan aja, tapi yang dirasakan ke seluruh tubuh ya Mbak Nas ya? Ke seluruh tubuh. Betul. Dan yang pasti membuat kualitas tidur juga jauh lebih baik ya? Ya. Karena selama darah mengalir ke seluruh tubuh maka perbaiki jalannya jangan ada yang mampet-mampen. Nah, terlihatlah. Nah, terlihatlah. Kenapa gitu kan? Dan masalah itu bisa terjadi kalau kita punya gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga tensi yang tinggi tidak terkendali. Betul. Akhirnya apa darah kita menjadi kental? Teknologi laser ini akan membantu mengurangi atau menguraikan gumpalan darah. Sehingga resiko komplikasi ya bisa berkurang. Salah satunya adalah serangan jantung. Benar. Anda bisa menjadi lebih sehat. Bahasa Anas juga suka pakai intranasalnya enggak nih? Pernah. Pengalamannya gimana coba pakai intranasal? Dan itu kalau signifikannya masih Mika, anakku yang bungsu. Kenapa dia? Karena dia kalau flu, karena ada sinus ya. Kalau flu itu lama dan keluarnya itu, maaf ya, cairan yang berwarna begitu. Dan akhirnya enggak bisa nafas dan nafasnya pakai mulut. Nah, itu ngebantu sekali gitu loh. Ngebantu sekali untuk dia lebih release, lebih melegakan, lebih enak. Kalau enggak kan rasa ketonjok-tonjok. Nah, intranasal terapi kit. Intra itu masuk, nasal itu hidung. Jadi memang dimasukkan di rongga hidung. Sinerlasernya akan membuat aliran darah di area kepala, Mbak Nas, ya, menjadi lebih lancar. Jadi keluhan insomnia, sinus tadi, sakit kepala, migren, bahkan memori. Sampai pencegahan stroke bisa terbantu. Harus waspada dari sekarang juga. Apalagi kalau Anda nih, ya, gaya hidup yang enggak baik, ya kan, kurang menjaga makanan, ya kan, kurang olahraga. Ditambah ada faktor risiko genetik. Harus gunakan EQ Laser Pico sekarang juga. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Ya, tapi mungkin banyak yang bertanya, gimana cara menggunakannya, Manda? Gampang, ya. Buat lebih jelasnya lagi gimana cara pemakaiannya, kalau gitu langsung kita ke etalase. Jadi, saudara, untuk menjaga kesehatan jantung dan darah Anda, gunakan alat terapi kesehatan yang tepat. Yang praktis, yang mudah digunakan, cuma dua kali sehari. Ayo, saudara, kita gunakan... EQ Laser Pico. Ini Mbak Nas sudah pakai, ya. Cara pakainya mudah, kan, ya, Mbak Nas, ya? Pakainya mudah banget, loh. Tinggal digunakan di garis pergelangan tangan kiri kita. Kemudian atur durasinya. Durasinya. 15. 15 sampai 60 menit. Kalau Mbak Nas, berapa? 60. 60. Iya, karena udah lama, kan, makainya. Powernya berapa, Bar? Semua full. Jadi, setelah rutin menggunakan EQ Laser Pico, apakah manfaat yang dirasakan oleh dirimu? Pasti badannya lebih bugar, kemudian tidurnya lebih nyenyak, dan MCU Medical Checkup selalu hasilnya menjadi lebih bagus. Jadi kolesterol aman, pensi aman, gula darah aman, jantung pun aman, gitu. Karena kan periksa jantung juga, kan, yang lari, di treadmill, kemudian sepeda, terus dokter jantungnya kan ngukur semuanya, ya, ritmenya, katupnya, semuanya. Karena memang urusannya adalah begitu. Kalau memang bisa melakukan pencegahan dengan mudah, nyaman, gak ngerepotin, ini bisa dipakai pada saat kita melakukan pekerjaan yang lain, dan selama tiga tahun ini saya merasa perubahan yang signifikan, yaudah. Yaudah. Gilang, udah, gilang, udah. Gilang udah pake, juga. Gilang udah pake. Jadi, segera kalau diajak ngomong, lebih cepat nyambung. Ini kan berarti, Mbak Nas sudah pake kurang lebih? Tiga tahun, empat tahun, ya. Tiga tahun, sudah empat tahun, ya. Pernah gak ngalamin kayak gangguan di Echleaser Pico-nya, misalnya? Aku tidak ada komplain, tuh. Tidak ada komplain. Jadi memang kualitas. Tidak ada, jadi kualitasnya bagus sekali, karena waktu itu saya juga bilang, kalau misalnya ini ada kerusakan, apa yang musuh saya lakukan? Lapor saja ke kami, begitu ya. Nah, enggak tuh. Tadi cerita yang di rumah yang pake internal satu kan, Mika kebanyakan anakmu yang bungsu. Nas, Gilang, Mika, si Bontot. Iya, gitu bertiga. Biasanya sebelum tidur, kalau itu? Iya, iya. Kalau misalnya kamu tau ya, kalau ada gangguan dalam pernafasan atau di bagian kepala, begitu tuh otomatis pasti... Susah tidur? Iya, masalahnya. Masih susah kan telentang, Kak. Pusing-pusing kepala. Karena kalau susah tidur, itu kecenderungannya obesitas. Tahu kan itu? Ngemil dong, karena kan? Bukan. Jadi dia memang metabolismenya terganggu. Sehingga pembakaran lemaknya juga terganggu. Jadi kemana-mana, sebetulnya deep sleep itu penting sekali. Benar. Makanya digunakan intranasal ya? Iya. Tadi ya, satu keluarga loh ya, saudara. Jadi Anda kebayang ya, kalau yang sehat itu juga bukan cuma Mbak Nas doang, bukan cuma Mas Gilang doang. Tapi anak-anaknya juga sehat. Iya. Cuma di ajakin dong Mbak Nas. Benar. Saya ingin mengajak semua pemirsa untuk hidup lebih sehat. Kalau misalnya ada orang tua yang kita memang tidak bisa memilih dari orang tua mana kita dilahirkan. Akan tetapi ketika mereka memiliki masalah, segera tangani. Kita sebagai anak juga harus menjaga diri. Lakukan berbagai macam cara untuk menjaga kesehatan. Termasuk menggunakan laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung, tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya, bisa menggunakan teknologi laser ini. Saudara, kita sudah melihat bagaimana AQ Laser ini bisa membantu menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi jika Anda punya masalah keluhan jantung, atau mungkin orang tua Anda punya keluhan jantung, ini saat yang paling tepat Anda mengambil tindakan, menjaga supaya jantungnya tetap sehat. Ayo gunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Betul sekali kan, Ronald. Jadi untuk itu ya, bagi Anda yang saat ini sedang berjuang dari penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung koroner, atau bahkan struk, ini sudah wajib untuk menggunakan AQ Laser Pico sekarang juga. Ya, kalau Anda gunakan secara rutin, teknologi low level lasernya ini nanti akan membantu menjaga kesehatan jantung dan juga otak kita. Benar. Melancarkan pembuluh darah kita, dan juga bisa mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah. Benar. Dan juga bisa mengurangi kadar gula, kolesterol, dan tensi yang tinggi. Tunggu apa lagi saudara? Jadikanlah AQ Laser Pico ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, supaya kita bisa mencegah terjadinya penyakit dan juga komplikasinya. Jadi saudara, ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah AQ Laser dari Gogomo. Lupakan yang lain ya, AQ Laser Gogomo. Kalau Anda mau alat kesehatan yang berkualitas, bermanfaat, bahkan ada garansi resminya, dan juga berkonsultasi dengan dokter secara gratis jika dibutuhkan, udah pasti satu tujuan aja, ya kan? Pastikan AQ Laser dari Gogomo. Jadi Gogomo ini telah menghadirkan teknologi laser untuk kesehatan darah sejak 2011. Jadi sudah belasan tahun, artinya sudah lebih dari 12 tahun ya saudara, membantu meningkatkan kesehatan darah dan juga pembuluh darah masyarakat Indonesia. Mari kita jaga kesehatan jantung kita dan juga keluarga. Satu alat bisa digunakan untuk seluruh keluarga ya. Betul. Tapi ingat, gunakan alat terapi kesehatan yang tepat yang bisa digunakan seluruh anggota keluarga. Yes, jadi tunggu apa lagi? Saudara, segera hubungi kami sekarang juga dan dapatkan AQ Laser Pico. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan, dan kebahagiaan keluarga ku. Ayah terkena serangan stroke, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Hmm, dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Untuk mengatasi sakit pinggang, Dr. Q memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Intelligent Dynamic Traction. Meregangkan tulang belakang secara bertahap, sehingga dapat mengembalikan bantalan sendi tulang belakang yang menjepit syaraf. Infrared Heating. Bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang. Vibration Massage. 3000 getaran per menit dapat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Dilengkapi 5 medical magnet. Bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Hadir dengan teknologi Enmes Neuromuscular Electrical Stimulation. Bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. 5 teknologi dalam satu alat. Efektif membantu mengatasi sakit pinggang dan syaraf terjepit. Hubungi call center kami sekarang juga. Gunakan Dr. Qlumbar Traction Device. Ikuti petunjuk pemakaian. Data dari JAMA menunjukkan bahwa rata-rata durasi duduk seseorang itu lebih dari 6,5 jam perharinya. Bahkan angka tersebut semakin besar akhir-akhir ini. Seorang profesional dapat bekerja dengan posisi duduk bahkan lebih dari 10 jam perharinya. Padahal, duduk terlalu lama dapat berdampak buruk pada kesehatan. Yang pertama, resiko hipertensi dapat meningkat. Lalu yang kedua, metabolisme menjadi terganggu sehingga resiko diabetes maupun kolesterol tinggi juga dapat meningkat. Terlebih lagi, berat badan kita menjadi lebih sulit terkendali. Dan yang paling terakhir adalah dapat mengakibatkan nyeri pada berbagai area dalam tubuh kita. Nyeri leher, nyeri punggung, nyeri pinggang, nyeri panggul. Bahkan dapat terjadi penurunan volume otot, gangguan pada persendian tulang belakang, bahkan sampai mengakibatkan perubahan postur yang tidak baik. Apabila hal tersebut tidak diatasi, maka dapat berujung fatal. Karena keterbatasan gerak merupakan salah satu penyebab utama dalam meningkatkan resiko kematian. Hai saudara, mungkin Anda adalah karyawan kantoran, di mana di kantor Anda duduk, pulang ke rumah, Anda nyetir di perjalanan macet, duduk. Duduk lagi? Sampai ke rumah, menikmati hiburan, duduk lagi. Apalagi kalau di rumah, udah nggak kerja, duduk, bisa lebih santai. Betul. Sampai menikmati 9, mohon maaf nih ya, saya contohkan ya. Mungkin posisinya kan enak begini kan? Enak dong, kalau nonton tegak kayaknya kurang aktor gitu ya kan ya. Nah itu dia, hati-hati, hati-hati. Posisi duduk yang terlalu lama dan salah bisa mengakibatkan sakit pinggang, dan kalau tidak diatasi akibatnya bisa fatal. Jangan membiarkan atau meremehkan yang namanya sakit pinggang. Karena kalau dibiarkan terus menerus, nggak diatasi akar masalahnya, itu malah muncul hal-hal fatal, bahkan bisa sampai kelumpuhan kan. Kenapa? Karena syarafnya terjepit. Betul sekali. Makanya dari itu ya, disini hari ini kita akan mencari tahu solusinya, menghadapi yang namanya sakit pinggang ya, atau bahkan syaraf terjepit. Di mana lagi kalau bukan di bincangnya telah se... Smart Shopping, Happy Life. Oke. Maaf, sebentar duduknya bisa diperbaiki nggak? Yang bener tuh duduknya. Ya, gara-gara kalian tadi cerita, saya jadi bingung. Sebenarnya posisi duduk yang bener tuh gimana? Karena yang paling enak tuh begini nih. Oh iya? Nah, ini yang paling enak. Apalagi ada popcorn ya, Mas. Oh iya, sambil makan. Tapi Sogi, sadar nggak kalau misalnya duduk yang posisinya salah, dalam waktu yang lama itu bisa mengakibatkan nyeri pinggang? Iya sih, kan pernah ngalamin juga. Pernah ngalamin juga. Atau gini deh, dalam satu hari berkegiatan, Sogi duduknya itu ngapain aja? Berangkat, nyetir kan. Kemudian sampai kantor, Senin sampai Jumat kan ngantor. Duduk, punya meja sendiri, punya kursi sendiri. Sabtu, Minggu, siaran, duduk juga. Duduk juga. Pulang pergi, nyetir sendiri. Di rumah? Di rumah, ya kalau nonton. Gimana posisinya? Posisi nonton. Posisi paling pewe? Iya, pewe gitu. Kalau makan, gini biasanya. Akhirnya yang Mas Sogi rasakan apa? Sakit pinggang, kan? Sakit pinggangnya. Suka sakit pinggang, pernah? Pernah, pernah. Yang dilakukan oleh Mas Sogi apa? Saya palingan, ya minta pijitin ya. Pijitin. Lalu, sebenarnya tidak menghilangkan sakitnya. Tapi ya dibikin lebih nyaman lah gitu. Dibikin enak aja gitu kan katanya. Kalau misalnya besok lusa datang lagi sakit pinggangnya, wajar saja. Karena akar masalahnya gak diselesaikan. Gak diselesain, Mas Sogi. Akar masalahnya adalah? Akar masalahnya itu ada dua kan penyebabnya. Otot yang kaku dan keram nih kan, sama lengkung pinggang kita. Jadi karena memang postur duduknya salah ya, saudara ya. Yang seperti dialami oleh Mas Sogi. Ini berarti lengkung pinggang ini, tulang pinggangnya itu menekan bantalan. Bantalannya akhirnya keluar, itu yang menonjok syaraf. Itu yang harus diatasi. Kenapa? Menonjok syaraf itu maksudnya kayak syaraf terjepit? Menjepit syaraf. Jadi pinggang kalau dibiarkan akan membuat Anda terkena syaraf terjepit. Dan yang paling fatal adalah bisa mengakibatkan kelumpuhan. Makanya kalau misalnya kita aktivitasnya banyak, apalagi banyak duduk gitu ya. Ini harus melakukan yang namanya peregangan nih. Peregangan. Peregangan. Tahu gak solusinya? Stretching-stretching gitu. Males kan kadang-kadang kan? Gak inget kan? Gak ada waktu kan? Ada solusinya. Ada teknologi namanya Dr. Q. Lumbar Traction Device. Alat terapi praktis yang bisa kita gunakan untuk melakukan terapi di rumah. Untuk membantu mengatasi masalah nyeri pinggang sampai ke akarnya. Ini dia nih ya. Saudara dan juga Mas Ogi. Boleh dipegang loh Mas Ogi ya. Memang bentuknya sangat ergonomis. Oh ini sesuai dengan lengkung badan kita. Yes, betul. Betul. Tipis. Mudah diangkat di bawah kemana-mana alias portable nih Mas Ogi ya. Kenapa ini penting banget untuk terapi dengan Dr. Q. Lumbar Traction Device? Karena ada lima teknologi saudara dalam satu alat ini. Di sini ada yang pertama teknologi infrared heating. Dipanaskan. Ototnya yang tegang, yang kaku, yang kram. Dipanaskan atau dihangatkan. Supaya menjadi relax. Relax lagi. Itu cocok sama saya. Kan gak suka bau minyak hangat. Tapi dapet hangatnya, gak dapet baunya. Ada lagi teknologi yang kedua nih Mas Ogi. Namanya Vibration Massage. Ototnya yang tadinya sudah relax. Digetarkan lagi. Jadi relaxasinya lebih optimal. Lalu ini kan ada titik-titik nih. Ada lima tuh. Lima titik-titik kan. Ini adalah five medical magnet nih. Fungsinya untuk melancarkan aliran darah di area pinggang nih. Yang keempat teknologinya ada yang namanya Dynamic Traction. Lengkung tulang kita ditraksi agar bisa kembali normal. Nah selanjutnya nih ya. Kalau digunakan lagi ada lima teknologi. Yang terakhir ada teknologi Enmes. Apa tuh? Nuro Muscular Electrical Stimulation. Itu fungsinya saudara untuk menguatkan otot pinggang kita. Jadi saraf terjepit, sakit pinggang. Itu kan suka muncul lagi. Itu bisa dihindarin, dicegah. Jadi bakal ada sinyal-sinyal elektrik. Ya untuk merangsang dan melatih otot kita. Supaya otot kita menjadi kuat. Jadi intinya Mas Ogi mau coba gak? Mau dong. Mau tau kan? Mau dong. Oke. Kalau gitu kan kita ajak aja langsung. Oke. Kita ke Eta langsung. Saudara. Sogi ini adalah teman saya sejak SMA. Kami pun memulai karir sama-sama di Jakarta. Jadi udah sering tidur bareng. Tapi kayaknya baru tidur kali ini dia kok happy tidurnya gitu kan. Dia cengengesan aja. Nyaman Mas Ogi. Enak ini hangat ini. Hangat ya. Iya pinggangnya bisa hangatnya tuh pas. Dan gak perlu nyium bau-bauan dari minyak-minyak itu loh. Jadi yang dirasakan oleh Mas Ogi ini saudara hangatnya itu berasal dari infrared heating. Teknologinya ini untuk mereleksasi otot kita sehingga ya hangatnya itu benar-benar sampai ke jaringan terdalam Mas Ogi. Itu kan kalau pakai minyak-minyak kadang-kadang kulitnya rasanya terbakar ya. Oh ini tuh endo. Kalau ini lebih hangat sampai ke dalam hangatnya. Sekarang kita tambah dengan teknologi yang kedua yaitu vibration massage. Kita getarkan. Sudah boleh digetar nih ya. Iya iya getar-getar. Dipanaskan lalu divibrasi untuk mendapatkan efek pijat. Ini getarnya enak loh. Enak kan? Relaxing benar-benar loh. Ini juga lagi dilancarkan peredaran darahnya Mas Ogi. Dengan five medical magnets. Itu jadi aliran darah di area pinggangnya juga jauh lebih lancar. Relaxasi otot juga lebih optimal. Makanya yang dirasakan Mas Ogi itu nyaman banget kan? Iya iya iya. Kita akan mentraksi, akan meregangkan pinggangnya Sogi dengan teknologi dynamic traction. Jadi dynamic traction ini saudara. Naik-naik. Untuk mengatasi masalah nyari pinggang akibat lengkung pinggang kita yang sering salah posisi. Duduknya kelamaan ya kan? Sehingga kalau dibiarkan bisa menyebabkan sakit pinggang dan juga bahkan syarat terjepit. Ngomong-ngomong boleh tahu nggak ini Mas Ogi badannya berapa? Sekarang 77. Dr. Kilumba Traction device tetap bisa mengangkat loh. Memang ini didesain sedemikian rupa untuk tetap efektif. Ini akan ada teknologi NMES. Yes. Neuromuscular electrical stimulation. Electrical stimulation. Wow. Artinya akan ada sinyal-sinyal elektrik. Ini bisa ditambahin lagi loh. Tentu saya rasanya berkontraksi sendiri. Terus abis itu rasanya ini sih kalau pijetan pakai tangan nggak nyampe. Kalau mau menggunakan NMES ini harus benar-benar Dr. Kilumba Traction device-nya itu menyentuh kulit kita. Jadi berasa. Ini juga saya langsung ke kulit pinggang saya. Ini rasanya nggak bisa kepijet sama tangan tuh. Nggak bisa. Oke. Nah ini mungkin Anda merasa bahwa selain pinggang yang sakit juga mungkin betis. Oh bisa buat betis. Kalau abis maraton apa yang suka kerasa sakit? Ini semuanya. Betis apalagi. Paha. Bisa ditempel di paha juga. Bisa ditempel di paha. Bisa. Atau mungkin istri biasanya marah-marah itu karena dia nahan sakit ketika menstruasi. Ini bisa ditaruh di perut. Oh betul ya. Jadi kalau misalnya Mas Soge mau menguatkan otot di beberapa area. Ini nanti Dr. Kilumba Traction Device dilengkapi dengan yang namanya NMES Pads. Jadi NMES-nya itu bisa ditempel di area-area tertentu yang memang ototnya ingin dilatih. Ini barusan memang Soge baru mencobanya sebentar. Tapi apa yang kamu rasakan? Tadi yang awal saya rasakan ya. Itu adalah kan yang pertama getarannya kan. Getarannya tuh bikin massage mikro sih. Di bagian pinggang saya itu. Itu enak banget bikin relax. Kemudian abis itu angetnya. Nah itu dia. Untuk saya atau mungkin pemirsa yang gak suka tuh pakai minyak-minyak panas yang ada baunya. Ini hangatnya sampai dalam. Dalemnya pinggang saya. Tapi tanpa harus berjuang melawan bau-bauan minyak. Terus abis itu diteraksi kan. Ditorong ke atas. Dinaikkan ke atas. Nah diregangkan ya. Sama seperti pada saat kita juga lagi dipijat atau gak diregangkan. Itu enak banget. Benar-benar kerasa ketarik. Dan yang tadi electrical apa namanya? Stimulation. Electrical stimulation-nya bikin otot saya berkontraksi. Kayak bergerak sendiri. Dan itu rasanya adalah sebuah pijatan yang gak pernah bisa didapetin dari pijatan tangan. Boleh dong kasih saran atau mungkin pesen-pesen ke saudara di rumah gitu kan. Jangan mau enaknya sendiri. Ajak juga yang lain biar tetap enak semuanya. Jadi pokoknya ini adalah hadiah yang luar biasa. Betul kata Ronald. Untuk diri sendiri. Dan juga hadiah untuk keluarga. Ini kan bisa dipakai bareng-bareng nih. Bisa dipakai di rumah. Dan yang pasti ini adalah sangat praktis. Dan juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Karena fungsinya yang luar biasa tadi. Bisa menggantikan semua banyak hal yang biasa kita lakukan. Yang mungkin lebih ribet jadi lebih simple dengan ini. Nah yang sudah merasakan manfaat dari Dr. Q Lumbar Traction Device bukan hanya Sogi. Masih banyak cerita yang lainnya. Salah satunya adalah cerita yang satu ini. Ada rasa nyeri pinggang dari punggung ke bawah sampai dengan dipantat. Itu merasakan sakit. Penghangatnya ini yang sangat membantu saya ketika menggunakan lumbar ini. Saya sekarang sudah tidak merasakan lagi. Dan rasa sakit ini sudah hilang sama sekali. Itu tadi satu cerita begitu nyamannya dan besarnya manfaat setelah menggunakan terapi dengan Dr. Q Lumbar Traction Device, Saudara. Ada lima teknologi canggih di dalamnya. Yang kita bahkan tidak perlu tahu cara bekerjanya seperti apa. Yang cukup kita lakukan hanya menggunakannya saja. Menggunakan tiduran saja di atas Dr. Q Lumbar Traction Device. Lima teknologi loh ya, Saudara. Yang pertama, Far Infrared Heating. Yang kedua, teknologi Fibroson Massage. Teknologi yang ketiga ada Five Medical Magnet. Dan teknologi yang keempat yang sangat penting ada Dynamic Traction. Dan yang kelima adalah teknologi Unmasked atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Telepon sekarang juga ke nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Dapatkan produk yang asli, bergaransi. Ini hanya dari Gogomol. Jangan yang tiruan ya, pemirsa ya. Nah, karena apa? Karena komitmen kami adalah membantu Anda untuk hidup lebih sehat. Untuk itu, kita juga berikan after sales yang terbaik dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Ya, Gogomol hadir menghadirkan solusi untuk kesehatan Anda di rumah. Sekian lagi Saudara, ayo hubungi nomor ini. Ya, untuk Anda bisa merasakan manfaat dari Dr. Q Lumbar Traction Device. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Untuk mengatasi sakit pinggang, Dr. Q memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Intelligent Dynamic Traction. Meregangkan tulang belakang secara bertahap, sehingga dapat mengembalikan bantalan sendi tulang belakang yang menjepit syaraf. Infrared Heating. Bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang. Vibration Massage. 3.000 getaran per menit dapat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Dilengkapi 5 medical magnet. Bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Hadir dengan teknologi Enmes Neuromuscular Electrical Stimulation. Bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. 5 teknologi dalam satu alat. Efektif membantu mengatasi sakit pinggang dan syaraf terjepit. Hubungi call center kami sekarang juga. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Ikuti petunjuk pemakaian. ymoon 2 ambas. Terima kasih. Terima kasih.